Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 pada Rabu 3 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawah seluh dan pengesahan alat bukti Terhadap perkara nomor 48 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Tony S. Junus dan Daryat Nogobel Muhammad Salman Darwi selaku kuasa hukum termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah merindaklanjuti rekomendasi bawah seluh Kabupaten Gorontalo tentang pendiskualifikasian pemilihan kepala daerah atas nama pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto selaku pihak terkait Terhadap proses pelaporan warga atas nama Robin Bilondatu Kebawah Seluh, Ketua Bawah Seluh Kabupaten Gorontalo Wahyu Din Akili menceritakan bahwa pada awal September 2020 terdapat 3 laporan masalah administrasi pemilihan yang didugakan kepada paslon nomor urut 2 Dalam kajian Bawah Seluh, perbuatan yang dilakukan terlapor tersebut dilakukan 6 bulan sebelum penetapan paslon kepala daerah Adapun bentuk laporan yang didugakan adalah pengadaan hand sanitizer Pada kesempatan yang sama, sidang panel 3 juga memperdengarkan jawaban termohon serta keterangan pihak terkait dan bawah seluh dari perkara nomor 56 tahun 2021 Perkara ini dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Nomor urut 4, Rustam Akili dan Diki Gobel Damang selaku kuasa hukum termohon mengungkapkan dalil pemohon yang menyatakan kesalahan penulisan terhadap jumlah surat suara yang tidak sesuai Secara sederhana menyebutkan hal tersebut dengan mudah dapat dideteksi Seharusnya, kesalahan ini dapat dideteksi dengan menjabarkan jumlah surat suara, daftar pemilih, dan total surat suara sah pada tiap TPS yang dinyatakan bermasalah tersebut Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!